Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya bagaimana kabar kalian Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya berlimpah ruah ya Teman-teman aku terima kasih sekali karena kalian sudah memberikan subscribe-nya ya Semoga gusti Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih berlipat-lipat ya amin Sehingga teman-teman bisa beli mobil Daihatsu di Delay Kota Blitar Tapi sebelum datang teman-teman bisa WA dulu kalau misalnya mau Kepo harganya Di 085-706-043-303 Oke teman-teman langsung saja kita bahas mengenai konsep pelihara ikan lele segmen pembesaran Dengan cara yang paling cepat teman-teman cepat panen Jadi cara yang pertama adalah Simple banget Simple banget Teman-teman tinggal masukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam kolam Air sumur masih jernih Kemudian bibit ikan lele masukin Jadi tanpa ditunggu seminggu Tanpa dikasih pupuk kandang Tanpa dikasih probiotik Ikan lele langsung dimasukin Cemplung Oke Langsung dikasih kocoran air juga teman-teman Maksudnya dikasih air Baru Langsung gojok Kecil dulu teman-teman ya Nah otomatis airnya sebagian akan mengalir keluar Setelah itu teman-teman campur 5 kg pakan ikan lele Dengan 1 liter air bersih Ya pakai air yang ngocor itu ya Diambil 1 liter Setelah 10 menitan Maka pakan sudah mengembang Lalu teman-teman berikan untuk ikan lelenya Sekenyang-kenyangnya Sehari 6 kali Jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri Atau teman-teman mau suka waktunya itu Kapan saja terserah Pokoknya sangat kenyang Sehingga semuanya kebagian Kalau ada muncul sedikit bau Itu artinya si Kocoran air Itu kurang besar teman-teman Kocoran airnya kurang besar Berarti debit airnya harus dibesarkan juga Artinya kotoran ikan lele Yang ada di kolam Itu meningkat Membeludak teman-teman Pokoknya seperti itu Terus kalau misalnya Sudah tidak mampu lagi Maka teman-teman buang Sekitar 25% Air yang bawah Tapi harus tetap Dikocor juga teman-teman Wajib Jadi salah satu syaratnya Emang teman-teman harus punya air yang melimpah Akan lebih bagus lagi Kalau teman-teman Memanfaatkan ya Airnya itu Dialihkan ke kebun pisang Itu jos banget teman-teman Pisangnya bisa dijual Buat nutupin biaya listrik Mantap pokoknya Oke gitu aja Terima kasih Semoga sukses Kalau teman-teman melibatkan Kuasanya gusti Allah Tidak ada yang tidak mungkin Berdoa saja Berusaha semaksimal mungkin Kalau ada salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih